iya sadar iya selengok suaru lembaran kabarnya pak alhamdulillah baik gimana kabar istrinya pak alhamdulillah baik juga gak sopan sekali anda ini menanyakan saya iya perhatian absensinya nanti bapak panggil ya gak perlu ditulis di kolom chat oke baik deh ini udah ada sekitar 32 orang kita mulai saja ya baik bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik alhamdulillahirrahmanirrahim kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan perkulian kita pada siang hari ini kita semua selalu sehat ya walaupun tadi malam kita dua pertemuan sekaligus ya oke baik langsung saja bapak masuk ke materinya sebentar ya hujan pak disini gak kedengaran oh ya alhamdulillah hujan ya disini juga mendung sebentar lagi hujan kayaknya baik di pertemuan kita yang siang hari ini bapak akan melanjutkan materinya tentang bentuk organisasi usaha ya jadi kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa diantaranya seperti alasan memulai usaha ya ada karena alasan keluarga dan sebagainya kita juga sudah berbicara tentang berbagai pertimbangan memilih bidang usaha ya minat dan modal begitu pun dengan waktu dan seterusnya termasuk kita juga sudah berbicara tentang bentuk hukum badan usaha ya mulai dari persorangan sampai dengan ada perusahaan perseruan terbatas gitu ya nah di pertemuan ini bapak akan membahas tentang management organisasi khususnya terkait dengan struktur organisasi di usaha atau perusahaan yang ada ya baik setiap perusahaan pasti memiliki tujuan ya rata-rata setiap perusahaan tujuannya tidak lain tidak bukan adalah mencari keuntungannya nah alat untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan management jadi bagaimana segala sesuatunya diatur di manage keuangannya diatur sumber dari manusianya dan seterusnya sehingga perusahaan tersebut bisa mencapai tujuannya nah kemudian organisasi sendiri adalah merupakan tempat ya di mana tujuan tersebut tidak dicapai jadi untuk mencapai tujuan tersebut tempatnya adalah melalui organisasi ya atau organisasi dalam hal ini bukan organisasi seperti apa organisasi kepemudaan itu enggak ya organisasi ini maksudnya adalah kumpulan orang dengan tujuan tertentu ini adalah perusahaan itu ya nah setiap perusahaan yang ada setidaknya harus memiliki struktur organisasi ya walaupun perusahaan perseorangan katakan ya setidak-tidaknya ada struktur organisasi yang sederhana misalkan kalau kalau usaha-usaha yang baru didirikan ya struktur organisasinya struktur organisasi tunggal yang artinya hampir semua hal dilakukan sendiri oleh dia ya karena sifatnya perseorangan oke kemudian kita lanjut kepada fungsi manajemen ini mengingatkan kembali kepada kita tentang mata kuliah ilmu manajemen dulu ya di semester 1 fungsi manajemen yang pertama ada planning yaitu perencanaan jadi menentukan arah tujuan yang akan dicapai oleh sebuah perusahaan mau kemana sih perusahaan tersebut ya kemudian organizing pengelompokan membuat struktur organisasinya meliputi tugas untuk masing-masing nanti ada pimpinan ada manajernya ada staff dan seterusnya masing-masing tersebut memiliki tugas memenang dan tanggung jawabnya tersendiri ya kemudian ada actuating atau pelaksanaannya melaksanakan suatu kegiatan kemudian terakhir nanti ada controllingnya atau pengawasannya ya menilai apakah pelaksanaan yang dilakukan sudah sesuai dengan yang direncanakan di awalnya selanjutnya adalah jenis dan bentuk organisasi itu sendiri ya kalau kita lihat berdasarkan jumlah pimpinan puncaknya ada yang terdiri dari satu orang saja ini biasanya perusahaan persorongan ada juga yang terdiri lebih dari satu orang jadi pimpinan puncaknya itu diduduki oleh beberapa orang atau biasa disebut dewan dewan pimpinan ini biasanya ada pada perusahaan CV atau PT atau dan seterusnya ya kalau berdasarkan hubungan WMN-nya ada yang namanya lini ada yang namanya staff dan ada yang namanya fungsional kita akan bahas satu persatu mulai dari lini atau biasa juga disebut garis ya jadi struktur organisasi itu ada tiga ada lini ada staff dan ada fungsional yang pertama adalah lini ini atau garis ini biasanya jumlah karyawannya itu sedikit biasanya ya kemudian struktur organisasinya sederhana karena tadi jumlah karyawannya sedikit maka struktur organisasinya sederhana ini biasa dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang baru merintis baru memulai sehingga jumlah karyawannya masih sedikit begitu pun dengan struktur organisasinya masih sederhana ya dan biasanya pucuk pimpinan itu adalah pemilik perusahaan itu sendiri ya jadi dia sebagai pimpinan juga dia sebagai ownernya ya kalau perusahaan-perusahaan besar biasanya sudah dipisah ya biasanya sudah dipisah owner itu biasanya sudah tidak lagi mengurusi perusahaan tapi sudah di luar di tugasnya hanya mengawasi saja nanti dia akan meng-hire seseorang untuk mengerjakan kegiatan operasional perusahaannya gitu ya ada beberapa kelebihan daripada struktur organisasi lini atau garis ini yang pertama adanya kesatuan pimpinannya karena pimpinannya merupakan pemilik perusahaan jadi satu komando gitu ya koordinasinya relatif lebih mudah karena jumlah karyawannya masih sedikit kemudian instruksi-instruksi yang disampaikan cepat sampai ya nanti di sisi lain juga ada kekurangannya yang pertama adalah bias tujuan pribadi jadi seringkali karena ini pimpinannya adalah juga pemilik perusahaannya ya perusahaan tersebut akan diarahkan sesuai dengan keinginan daripada pemilik perusahaan tersebut nah seringkali pemilik perusahaan kan ingin menikmati hasil keuntungannya jadi kalau perusahaan sudah untung nanti mau langsung dinikmati begitu saja oleh pemiliknya karena dia pemiliknya tapi kalau dipisah biasanya akan diputar kembali labanya supaya bisa menghasilkan keuntungan yang lebih banyak lagi kemudian kekurangannya biasanya otoriter ya karena itu tadi pemilik perusahaannya sekaligus pimpinannya dia kemudian karyawan tidak berkembang begitu-begitu saja karena belum ada yang namanya spesialisasi pekerjaan contohnya seperti ini kalau struktur organisasi lini itu ada direktur kemudian manajer kemudian bisa kepala bagian atau supervisor dan staff jadi lini garis-garis seperti ini langsung ini bertanggung jawab kepada ini ini dan sebagainya kemudian yang selanjutnya kemudian yang selanjutnya adalah lini dan staff lini dan staff lini ini dapat melaksanakan tugas secara langsung kalau disebut lini karyawan yang bergerak dalam lini itu dapat melaksanakan tugas secara langsung tapi kalau staff itu biasanya hanya dapat memberikan saran atau masukan saja yang melaksanakan tugasnya tetap yang ada di lini tadi itu jadi staff ini sebatas memberikan masukan-masukan saja dia gak bisa melaksanakan tugas secara langsung nah staff sendiri ada beberapa ada staff ahli staff ahli itu lagi-lagi menjadi penasehat dia tugasnya memberikan petunjuk memberikan nasihat kira-kira seperti itu kemudian ada staff ahli pelayan ini memberikan pelayanan staff ahli pengendali ini mengendalikan atau fungsi pengawasan dia melaksanakan fungsi pengawasan kemudian ada staff ahli fungsional berdasarkan fungsi-fungsi tertentu katakan staff ahli pemasaran maka ya di bidang pemasaran itu saja dia akan menjadi staff memberikan saran-saran dan masukan gitu ya kemudian ada staff pribadi namanya ini contohnya adalah pembantu pembantu dalam hal ini asisten ya asisten jadi biasanya membantu setiap pekerjaan-pekerjaan pimpinan begitu pun ada staff pribadi umum yang sifatnya lebih umum dia tidak hanya membantu pimpinan tapi juga para bawahan dan seterusnya bisa dibantu oleh staff pribadi umum ini ya nah struktur organisasi lini dan staff ini itu biasanya jumlah karyawannya sudah cukup banyak ya kalau yang lini tadi itu masih sedikit ini sekarang sudah mulai banyak ya kemudian organisasinya juga sudah semakin kompleks ya sudah mulai ada spesialisasi pekerjaan jadi orang-orang tertentu hanya mengerjakan bagian-bagian tertentu tertentu saja jadi dia spesialis di satu bidang seperti dokter spesialis dokter spesialis jantung ya hanya jantung saja yang dikerjakan sama seperti ini ya spesialisasi pekerjaan katakan orang di bidang keuangan ya sudah keuangan saja dikerjakan kalau di awal-awal tadi yang di lini itu kadang-kadang masih campur karena jumlah karyawannya sedikit kadang-kadang satu orang itu bisa mengerjakan beberapa pekerjaan tapi kalau sekarang sudah mulai ada spesialisasi pekerjaannya ya disini kelebihannya ada kesatuan pimpinan ya masih ada kesatuan pimpinannya kemudian sudah ada pembagian tugas atau the right man on the right place jadi orang yang memiliki keahlian tertentu akan ditempatkan sesuai dengan keahliannya kemudian karena ditempatkan sesuai dengan keahliannya maka karyawan-karyawan tersebut berkembang potensinya ya tapi di sisi lain juga masih ada kekurangannya karena setiap struktur organisasi pasti ada dua sisi ada sisi plusnya sisi kelebihannya dan kekurangannya sisi kekurangannya bisa terjadi bias perintah antara lini dan staff jadi karena ada ada dua golongan karyawan yang satu lini menjalankan tugasnya yang staff menjalankan masukannya nah boleh jadi para bawahannya ini bingung ya harus mengikuti siapa apakah harus mengikuti lininya atau harus mengikuti staffnya gitu ya kemudian lebih individualis biasanya karena sudah mengerjakan satu tugas satu fungsi tertentu itu saja yang dikerjakan sehingga cenderung individualis tidak terlalu bersosialisasi dengan yang lain karena yang penting pekerjaannya sudah selesai ya sudah gitu kemudian terjadi persaingan tidak sehat tadi ya karena individualis tadi itu contohnya biasanya seperti ini hampir sama bentuknya seperti yang lini tadi cuman disini selain garis lurus turun ke bawah dia juga ada menyamping ya menyamping ini biasa diisi oleh staff jadi staff ini fungsinya memberikan saran-saran dia tidak bisa melakukan pekerjaan dalam perusahaan secara langsung tapi hanya sebatas memberikan saran atau masukan baik sebelum bapak lanjutkan ke yang fungsional ini mungkin ada komentar atau pertanyaan dulu sampai disini silahkan saya pak oke silahkan siapa rinda sebi pak yang saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apakah penting bagi kewirausahaan kewirausahaan kan mata kuliah kita apa kewirausahaan ini penting untuk memiliki struktur organisasi ini pak satu sinyal baik baik langsung bapak tanggapi ya penting memikir struktur organisasi ini tapi menyesuaikan dengan skala usaha kita kalau usaha kita sekedar usaha kecil-kecilan maka struktur organisasinya struktur organisasi tunggal dimana struktur organisasi tunggal ini cuma ada satu orang yang mengerjakan semua hal namanya kalau biasanya UMKM baru menitis usahanya itu semua hal dikerjakan oleh satu orang ya dia bagian produksinya dia bagian pemasarannya dia bagian penjualannya dia bagian keuangannya ya dia ownernya dia pimpinannya dan seterusnya jadi kalau dijawab penting atau tidak penting cuma menyesuaikan dengan skala usahanya kalau skala usahanya kecil dan struktur organisasinya juga kecil sederhana tapi kalau kemudian usahanya semakin besar nanti barulah kemudian struktur organisasinya akan menyesuaikan menjadi lebih besar lagi begitu ada tanggapan silahkan banyak Pak oke silahkan di sana Pak di pertama itu di lini di lini atau gada di sana itu kan cirinya itu bahwa karyawannya itu masih sedikit dan Pak pemimpinnya itu langsung dari yang memiliki perusahaan itu kurangannya itu bahwa perusahaan ini sedikit lalu Pak bagaimana cara itu untuk mengembangkan perusahaan tersebut Pak dan sana-sana aja gitu karena karyawan kita sedikit bagaimana cara mengembangkan usahanya ya biar enggak mentok karena karya karena terpaku dan karyawan yang sedikit oke oke ya namanya siklus perkembangan usaha mulai dari lahir mulai dari nol kemudian berkembang nanti sampai pada puncaknya kalau dia bisa bertahan dia bertahan di puncaknya kalau tidak ya dia akan masuk ke fase kemunduran kemudian sampai kepada kebangkrutan ya nah bagaimana cara mengembangkan usaha tersebut kita bisa mengembangkan dari berbagai macam sisi ya yang pertama kita bisa kembangkan dari sisi SDM nya jadi kita memilih SDM SDM nya memang berkualitas contoh kalau terkait dengan bagian produksi ya kita memilih orang-orang yang memang ahli dalam bidang produksi tertentu kalau kita jualan makanan yang memang dia bisa masak gitu ya koki dan selesnya itu kita tingkatkan dengan kita meningkatkan SDM tersebut maka kualitas apa barang produksi kita menjadi meningkat karena kualitas barang kita meningkat kita bisa jual lebih banyak yang pada akhirnya menambah keuntungan perusahaan keuntungan perusahaan ini lah yang akan digunakan untuk mengembangkan perusahaan itu menambah besar lokasi usahanya menambah jumlah karya wakil lagi dan seterusnya jadi mengembangkan usaha itu bisa dari SDM nya atau yang paling sering dan paling apa dengan menambah modal dari sisi keuangannya yang awalnya modalnya hanya beberapa dia tahu bisa melalui pinjaman dan seterusnya sehingga yang awalnya usahanya kecil kemudian awal lama bisa menjadi besar begitu ya silahkan ada komentar ya pak baik olina silahkan mau nanya di lini itu pak seperti perusahaan apa mungkin pekerjaannya itu kayak gimana contohnya pak baik struktur organisasi ini hampir ada di setiap organisasi atau setiap perusahaan yang ada ya kayak misalkan kalau yang apa yang lini dan staff itu dulu di perusahaan tempat dapat bekerja di PT Gerbang ITB Mas namanya itu bergerak di bidang konstruksi lokasinya di perempatan suite itu ya itu dia menggunakan struktur organisasi apa fungsional kalau dia lebih ke arah fungsional ini sebentar lagi bapak akan jelaskan fungsionalnya jadi kalau fungsional ini dia nanti berdasarkan apa fungsi-fungsi tertentu katakan bagian pemasaran yang khusus dia akan menangani bagian pemasaran bagian keuangan harus menangani bagian keuangan nah kalau yang tadi yang lini itu biasanya perusahaan-perusahaan yang baru-baru berdiri ya perusahaan-perusahaan yang baru berdiri baru merintih seperti CV-CV yang ada kalau kan aku pernah lihat CV yang bergerak di bidang kontraktor ya yang apa ngerjain proyek-proyek itu itu biasanya menggunakan lini biasanya menggunakan lini ya karena jumlah karyawannya biasanya sedikit gak nyampe mungkin kurang dari 10 orang gitu ya dan struktur organisasinya belum terlalu kompleks dan pemiliknya juga sekaligus menjadi pimpinan di sana ya sehingga ya itu contohnya adalah CV-CV di bidang kontraktor-kontraktor itu ya seperti itu ada komentar silahkan Pak apa tuh kalau itu Pak kalau KV-CV itu yang jual makan-makanan itu juga menggunakan fitur organisasi seperti ini 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 apa enggak kalau 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 KV kebanyakan menggunakan lini karena biasanya KV itu yang punya sekaligus juga menjadi pimpinan di sana ya dia bosnya ya dia juga yang akan apa melaksanakan mengawasi anak buahnya dan segala macam dan selebihnya itu apa anak buah karyawan-karyawan dia akan langsung apa diarahkan oleh pimpinannya tadi itu dia enggak ada yang namanya staff-staff yang bakal memberikan masukan-masukan itu biasanya kalau di KV-KV itu jarang ya kalau di perhotelan biasanya ada nanti ada satu orang khusus yang kayak dia ngasih masukan-masukan kalau kamu bersihin kamar ini sebaiknya seperti ini ini dan seterusnya dan seterusnya seperti itu ya Pak silahkan baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam pertanyaannya seperti ini Pak apa yang menjadi kadar sebuah perusahaan atau wira usaha dikatakan sukses dalam makan usahanya apakah sebatas keuntungan yang didapat atau progres yang ada apa yang jadi patokan kita nanti biar kita tahu bahwa oh ini apa yang saya lakukan ini sukses bisa berkembang nantinya sekian terima kasih oke salah satu indikator yang paling sering digunakan oleh perusahaan untuk menilai ini perusahaan sukses atau gagal gitu ya tidak lain tidak bukan adalah dari sisi finansialnya atau keuntungannya jadi keuntungan itu bahkan kalau kita di sebuah perusahaan itu kan ada laporan keuangan ada neraca ada arus kas ada laba rugi nah diantara ketiga laporan itu yang paling penting dan paling sering dilihat adalah laba rugi itu kenapa karena dia menggambarkan keuntungan perusahaan perusahaan pada tahun itu untung atau rugi itu tergambar melalui laba rugi itu nah ini menggambarkan bahwa di setiap perusahaan indikator utama adalah dari sisi finansialnya dari sisi keuangannya apakah di tahun tersebut perusahaan tersebut bisa menghasilkan keuntungan atau tidak itu satu yang kedua apakah keuntungan tersebut cukup ya dibandingkan dengan banyak hal pertama dibandingkan dengan modalnya yang katakan keuntungannya dia untung tapi untungnya cuma sedikit sehingga belum bisa balik modal belum bisa break even point maka belum bisa dikatakan sukses perusahaan itu karena belum bisa balik modal atau ukurannya bisa dari tahun kemarin kalau tahun kemarin dia katakan untung mungkin berapa 2 juta di tahun ini dia harus bisa lebih baik daripada 2 juta sehingga 2 juta yang di tahun kemarin itu menjadi patokan sukses tidaknya dia karena dia harus bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya atau patokannya bisa kepada perusahaan sejenis katakan perusahaannya ini dia punya perusahaan sejenis yang mirip-mirip nah perusahaan sejenis yang mirip-mirip itu ternyata keuntungannya kok nyampe segitu gitu ya sedangkan perusahaan kita kok keuntungannya segini nah itu bisa juga menjadi dasar patokan bahwa perusahaan kita belum sukses karena kita belum sama seperti usaha-usaha sejenis lainnya kira-kira seperti itu ya nanti baru yang lain-lainnya mengikuti seperti kalau keuntungannya sudah banyak biasanya keuntungan itu nanti akan digunakan untuk katakan membeli mesin baru membeli lokasi baru membeli kendaraan baru merekrut karyawan baru dan seterusnya dan seterusnya secara otomatis nanti yang lain-lain akan mengikuti gitu ya baik pak oke silahkan ada yang ingin ditanyakan yang lain silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam saya ingin bertanya mengenai untuk terwujudnya suatu organisasi usaha yang baik itu pak supaya apa yang harus dilakukan suatu organisasi perusahaan agar tetap menjalankan fungsinya tersebut pak dari strukturnya itu struktur organisasi itu saja pak bisa-bisa diulangi terwujudnya organisasi usaha yang baik itu pak upaya apa yang harus dilakukan suatu organisasi perusahaan ini agar tetap menjalankan fungsinya sesuai fungsinya dari struktur organisasi tadi itu pak oke baik ya nah struktur organisasi itu dibuat untuk memudahkan memudahkan perusahaan mencapai tujuannya ya jadi sengaja dibuat struktur organisasi seperti ini kamu pimpinannya kamu bawahannya nanti apa apa sebentar sebentar ya selamat menikmati Terima kasih.